Halo co-friends, disini kita mencari panjang dari garis pelukis sebuah kerucut diketahui kerucut dengan jari-jarinya yaitu 7 cm dan tingginya yaitu 24 cm jika disini kita tuliskan kembali yaitu jari-jarinya yaitu kita sikat sebagai R yaitu sama dengan 7 satunya yaitu disini cm lalu tingginya yaitu sama dengan 24 satunya yaitu cm nah pada bagian kanan terdapat gambar sebuah kerucut dimana yaitu disini kita lihat disini yaitu bagian jari-jari dan disini yaitu merupakan tinggi kerucut nah disini sebelah sisi miring yaitu merupakan garis pelukis kerucut dimana disini kita lihat apabila kita analisis yaitu membentuk segitia siku-siku sehingga untuk mencari garis pelukis yang diibaratnya sebagai S kita menggunakan teorema Pythagoras yaitu disini rumusnya yaitu S kuadrat dimana S merupakan garis pelukis dan disini S merupakan sisi miring dari segitiga sehingga S kuadrat dari sisi miring yaitu sama dengan sisi tegaknya yaitu sama dengan R kuadrat yaitu jari-jari ditambah dengan disini tingginya yaitu T kuadrat sehingga S kuadrat sama dengan jari-jarinya yaitu 7 kuadrat ditambah dengan tingginya yaitu sama dengan 24 kuadrat sehingga S kuadrat sama dengan 7 kuadrat yaitu sama dengan disini yaitu 49 ditambah dengan 24 kuadrat yaitu sama dengan 576 sehingga nilai S kuadrat sama dengan 49 ditambah dengan 576 hasilnya yaitu sama dengan 625 sehingga nilai S yaitu sama dengan akar dari 625 yaitu sama dengan akar dari 625 yaitu sama dengan 25 satuannya yaitu cm sehingga panjang garis pelukis kerucut yaitu 25 cm opsi yang benar yaitu opsi yang C sampai jumpa di soal selanjutnya